dan disini kita bisa menggunakan catread yang benar-benar baru atau bisa menggunakan catread kosongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama F2 Channel di video kali ini saya mau melakukan penggantian catread printer Canon seri IP2770 dimana printer ini sudah dimodifikasi atau bahasa lainnya sudah di impus ya menggunakan tabung di luar dan tentunya ketika kita melakukan penggantian catread kita harus melakukan pembuatan lubang untuk dipasang ke selangnya oke, apa saja yang kita butuhkan yang pertama catread yang baru tentunya dan disini kita bisa menggunakan catread yang benar-benar baru atau bisa menggunakan catread kosongan yang belum di reveal dan itu bisa kita gunakan oke, tapi lebih mudahnya kita menggunakan catread yang baru itu akan lebih mudah lagi yang kedua adalah bor disini saya menggunakan bor yang seperti obeng seperti ini oke, dan untuk proses pembuatan lubangnya kita gunakan bor seperti ini atau teman-teman bisa menggunakan bor mesin ya, ataupun bor jenis lainnya dengan mata bor berdiameter 3,5 mili oke, dan 3 mili pun bisa kita gunakan ya oke, kalau yang seperti ini berdiameter 3,5 mili oke, langsung saja kita buka catreadnya oke, dan satu hal lagi buat teman-teman yang membeli catread kadang-kadang ada catread murah tetapi hasilnya tidak bagus ya kadang-kadang itu catread sudah pernah dipakai atau memang kondisi bekas ya tapi ditutup lagi dan biasanya tidak tidak ada udaranya seperti ini ya tidak kembung seperti ini lantas untuk perakatannya pun kelihatan seperti dipanaskan atau gimana lah oke dan itu biasanya catread bekas ya yang diolah lagi sedemikian rupa menyerupai catread yang baru dan untuk yang ini ini adalah catread yang benar-benar baru ya oke, disini ada udaranya jadi kalau kita lihat seperti ini kembung oke, langsung saja kita buka untuk melakukan modifikasi ataupun pembuatan lubang kita harus lepas dulu stickernya agar memudahkan titik dimana kita harus membuat lubang oke dan untuk posisi yang harus kita buatkan lubang adalah tepat di lubang ventilasi dimana lubang ini berfungsi untuk masuknya udara sehingga ketika terjadi penyerapan tinta disini ada rongga ya sehingga tinta akan berjalan dengan normal karena memiliki sirkulasi udara seperti ini oke, jadi untuk lubang udaranya kita perbesar menggunakan bor oke, tepatnya disini kalau menggunakan bor listrik mungkin lebih enak oke, langsung saja kita buat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, selamat menikmati oke, kalau menggunakan bor seperti ini harus sedikit pakai otot oke, ini sudah tembus oke, ini sudah tembus oke, dan ini lubang yang sudah kita buat tinggal kita pasang oke, karitnya kita geser ke tengah dan ini lah cat read yang akan saya ganti oke, selamat menikmati cek juga untuk kondisi karetnya kalau masih bagus tidak robek bisa kita gunakan yang asal karetnya disini saya pindahkan saja karena kondisinya masih bagus oke seperti ini jangan lupa tutup headnya kita lepas oke selesai dan karet sudah terpasang printer pun siap digunakan oke dan ini karet bekas jadi saya rasa itu saja tentang cara mengganti seri IP2770 caranya cukup mudah dan bisa dilakukan sendiri ya oke jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silakan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati